Siapa saja yang bisa mengalami penyakit ginjal? Untuk mengatasinya, ada beberapa makanan yang direkomendasikan pasien penyakit ginjal selama masa pemulihan. Bagi orang dengan riwayat penyakit ginjal, sangat penting untuk memperhatikan diet drama ginjal. Diet drama ginjal berarti diet yang membantu mengurangi jumlah limbah dalam darah. Pembatasan diet akan bervariasi tergantung kondisi ginjal dan kebutuhan nutrisi pasien. Namun pada umumnya, ada beberapa makanan yang bisa membantu pemulihan pasien gagal ginjal. Berikut makanan yang membantu pemulihan pasien penyakit ginjal. Kembangkol Kembangkol adalah sayuran dengan aneka nutrisi seperti vitamin C, vitamin K, dan vitamin B9 atau folat. Selain itu, kembangkol juga merupakan sumber serat yang baik dan banyak mengandung senyawa anti-infalmasi. Kembangkol juga ditemukan rendah potasium dan kalium. Pasien penyakit ginjal perlu membatasi asupan kalium untuk menghindari kenaikan tekanan darah. Blueberry Blueberry tinggikan dengan antioksidan, khususnya antosianin yang mampu melindungi tubuh dari penyakit jantung, kanker tertentu, penurunan kognitif, dan diabetes. Buah ini pun ramah untuk ginjal karena rendah sodium, fosfor, dan kalium. Ginjal yang pernah mengalami kerusakan akan sulit membuang kadar sodium dan fosfor berlebih. Anggur Merah Di balik rasanya yang manis, anggur merah banyak mengandung vitamin C dan antioksidan yang disebut plafonoid. Plafonoid terbukti mampu mengurangi peradangan. Ikan-ikan berlemak Ikan salmon, tuna, dan ikan kembung tinggi kandungan asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 sangat baik untuk tubuh dan bermanfaat untuk diet apapun. Asam lemak omega-3 bisa mengurangi kadar lemak dalam darah dan sedikit menurunkan tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu faktor risiko penyakit ginjal. Apel Apel baik untuk diet ginjal sebab mengandung jenis serat yang mengandung pektin. Pektin ini bisa membantu mengurangi beberapa faktor risiko kerusakan ginjal seperti gula darah tinggi dan kadar kolesterol. Bawang Putih Untuk pasien penyakit ginjal, bawang putih adalah pilihan bumbu yang sangat baik. Mengapa? Selain dapat memberikan rasa pada makanan, bawang putih akan mengurangi kebutuhan garam ekstra. Selain itu, bawang putih juga menawarkan manfaat kesehatan seperti efek anti-inflammasi dan kemampuan menurunkan kolesterol. Putih Telur Ingin makan telur? Tidak masalah. Asalkan pasien penyakit ginjal hanya mengonsumsi putih telurnya. Putih telur akan jadi sumber protein yang rendah kalium. Ayam Tanpa Kulit Pasien penyakit ginjal harus benar-benar memperhatikan asupan protein. Ayam tanpa kulit bisa jadi pilihan protein yang tepat. Ayam tanpa kulit mengandung lebih sedikit fosfor, kalium, dan sodium ketimbang ayam utuh dengan kulit. Nanas Banyak sekali buah-buahan tropis yang tinggi kalium seperti jeruk, pisang, dan kiwi. Sayangnya, asupan tinggi kalium tak disarankan bagi pasien penyakit ginjal. Namun, kamu tetap bisa menikmati nanas sebagai buah tropis yang rendah kalium dan ramah untuk ginjal. Nanas tinggi akan kandungan serat, mangan, vitamin C, dan bromelain, yakni enzim yang membantu mengurangi infalmasi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.